Sementara itu pemirsa hanya karena menagi utang 1 juta rupiah, seorang ibu rumah tangga yang juga guru mengaji di Cibinong Bogor dibunuh oleh suami asisten rumah tangganya. Dan untuk menyelengkan jejak, pelaku membuang jasad korban ke dalam sumur. Setelah menyelidiki dan memeriksa sejumlah saksi, aparat Polsek Cibinong Kabupaten Bogor mengungkap misteri penemuan jasad wanita dalam sumur selasa 3 November lalu. Korban bernama Atikotul Mahya, 28 tahun, dibunuh K alias A yang merupakan suami asisten rumah tangganya. Kapolsek Cibinong Ajun Komisaris Polisi IKD Femil mengatakan pembunuhan ini dipicu uang 1 juta rupiah. Pelaku marah karena ditagih dan korban mengadu pada istrinya soal utang tersebut. Karena merasa sudah tidak sanggup untuk belunasi, pelaku kemudian merencanakan pembunuhan ini sejak pertengahan Oktober lalu. Pelaku sering ditagih hutang oleh korban dan kebetulan istri dari pelaku ini adalah asisten rumah tangga di rumah korban. Jadi setelah satu minggu, pelaku meminjam uang kepada korban, tidak dibayar, korban menanyakanlah kepada istri pelaku ini. Ternyata istri pelaku kaget karena dia tidak tahu pelaku menginjam uang kepada korban. Pelaku ditangkap hari Rabu lalu di rumahnya di kampung lingkungan 2 Citatah Dalam yang ternyata hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Cibinong. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!